Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa Bali hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Lalu apakah ada aturan yang berbeda setelah PPKM level 4 super panjang? Ini adalah kesekian kalinya PPKM level 4 diperpanjang oleh pemerintah. Namun keputusan perpanjangan PPKM diambil lantaran telah menuai hal positif. Angkat kasus infeksi corona di wilayah Jawa hingga Bali mengalami penurunan 59,6% sejak puncaknya pada 15 Juli 2021. Dalam keterangan resminya, Senin 8 Agustus 2021 lalu, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan atas arahan Bapak Presiden PPKM level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Berikut ini perbedaan aturan PPKM level 4 yang terbaru dan berbeda dari sebelumnya. Yang pertama, uji coba pembukaan mal. Uji coba pembukaan mal akan dilakukan secara gradual di wilayah yang tengah menerapkan PPKM level 4. Secara bertahap, uji coba itu akan dimulai di 4 kota yakni Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Pembukaan mal bakal diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kapasitas yang diperbolehkan hanya 25% dengan seluruh penghujung yang boleh masuk hanya yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Anak berusia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun masih dilarang memasuki mal. Di samping itu, penyusunan SOP baru bagi sektor industri esensial akan segera dilakukan. SOP ini diterapkan paling lambat pada 17 Agustus 2021. Industri ini dapat menerapkan 100% staf bekerja di kantor dengan pembagian minimal dalam 2 shift. Yang kedua, penyesuaian tempat ibadah. Ada pun aturan berikutnya setelah PPKM level 4 diperlanjang hingga 16 Agustus 2021 ini menyangkut tempat ibadah. Tempat ibadah di wilayah PPKM level 4 di batasi hanya boleh dikunjungi oleh maksimal 25% dari kapasitas jemaah. Terima kasih telah menonton!